Kata-katanya semacam itu ada banyak di dalam kitab suci, dipakai di sana. Jadi ada 12 kata yang mengacu kepada mimpi dan vision. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tema-tema yang terkait dengan Santo Yusuf. Lalu juga sudah banyak sekali tema-tema serupa yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok yang lain berkaitan dengan Santo Yusuf ini. Jadi kadang-kadang ada yang bilang kok sepertinya mirip-mirip, kok temanya ya itu-itu saja. Karena memang data tentang Santo Yusuf ini tidak terlalu banyak. Jadi datanya ya itu-itu saja. Karena dalam kitab suci pun kita juga melihat tidak begitu banyak diceritakan soal Santo Yusuf ini. Nah kami dari Karmelai Center Jakarta mencoba mengangkat sisi yang lain dari cerita atau kisah tentang Santo Yusuf. Jadi kalau biasanya mungkin berkaitan dengan kepribadian, lalu spiritualitas, semangatnya. Nah sekarang kita melihat relasi Santo Yusuf dengan Allah dalam kaitannya dengan ini. Mimpi yang ternyata juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan pesan kepada Santo Yusuf. Pertama-tama kita melihat dulu pengertiannya apa. Kata yang dipakai untuk mengatakan soal mimpi ini adalah kata onar. Ini dipakai dalam kitab suci berjanjian baru dan juga berjanjian lama yang memiliki kemiripan dengan kata-kata yang lain. Ada 12 kata yang dipakai dalam kitab suci yang mengungkapkan soal mimpi atau vision, penampakan. Jadi kadang-kadang yang dikatakan onar ini yang mengacu pada gambaran yang muncul dalam tidur dan masih diingat. Kadang-kadang ada kata lain yang dipakai untuk mengungkapkan sebuah penampakan, penglihatan dalam tidur. Atau nanti kalau membaca kisah para rasul, di sana juga ada data-data yang menunjukkan seperti kisah Paulus di Troas. Dia mendapatkan penampakan pada waktu malam. Tulisannya begitu, penampakan pada waktu malam. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa kata yang dipakai di situ sebetulnya mengacu pada mimpi. Itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penampakan pada waktu malam. Nah kata-kata yang semacam itu ada banyak di dalam kitab suci dipakai di sana. Jadi ada 12 kata yang mengacu kepada mimpi dan vision. Jadi seringkali mimpi dan vision ini digabungkan menjadi satu. Maka di sini saya katakan, seringkali kata mimpi dan kata penampakan atau vision ini didekatkan satu dengan yang lain. Jadi nanti kalau membaca kitab suci lalu muncul kata-kata semacam ini, ya tidak perlu heran. Karena memang itu memiliki kedekatan arti. Dan juga seringkali disatukan ketika ada pengalaman-pengalaman yang memang memunculkan sebuah penampakan, vision di dalam sebuah mimpi. Nah di sini dalam pembahasan kita, kita mau memakai kata yang dipakai dalam kitab suci, yang mengacu pada gambaran yang muncul dalam tidur dan masih diingat ini, yaitu onar ini. Nah kata inilah yang dipakai dalam Matius yang menceritakan kunjungan ilahi kepada Santo Yosef. Juga ketika mimpi muncul untuk orang-orang yang bijaksana itu, orang-orang Matius dari timur, juga kepada istri Pilatus. Jadi kata yang sama ini yang dipakai untuk menunjukkan mereka ini memiliki mimpi itu. Jadi mengacu pada gambaran yang muncul selama tidur dan masih diingat oleh yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan bisa menceritakan kembali. Bahwa tadi ketika tidur mengalami ini dan itu. Sama seperti istri Pilatus ketika ngomong kepada suaminya, ya jangan dihukumlah Yesus ini, jangan diperlakukan macam-macam, karena saya tadi malam bermimpi begini, begini, begini. Nah semacam itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang dialami selama dalam kondisi tidur dan itu masih diingat. Nah di sini mimpi seringkali digandengkan dengan penampakan atau vision. Nah kita sudah melihat ini ketika membahas Yohanes Salib dan Teresa Avila. Jadi Bapak-Ibu yang ikut kelas itu pasti sudah tidak asing dengan kata ini, vision. Apa yang disebut vision? Vision itu adalah sebuah citra yang bisa ditangkap oleh mata. Jadi indera mata bisa menangkap sesuatu, itu dikatakan vision atau penampakan. Nah seringkali penampakan atau vision semacam ini tidak hanya kasat mata-mata fisik kita, tetapi juga bisa dicerap oleh indera penglihatan batin. Yang karakternya sama seperti penampakan atau citra tertentu yang muncul pada penampakan fisik. Tapi ditangkapnya bukan oleh indera fisik mata kita, tetapi oleh indera batin kita. Nah mimpi seringkali juga dikaitkan dengan hal itu, karena banyak sekali citra-citra yang bisa ditangkap di sana yang ada di dalam mimpi. Itu kurang lebih pengertian semacam ini. Jadi kita yang mau bahas ini adalah gambaran-gambaran yang muncul, hal-hal yang muncul selama tidur, dan masih diingat oleh yang bersangkutan. Nah kitab suci sendiri sebetulnya mencatat cukup banyak hal tentang mimpi. Ini nanti kalau dilihat ada yang berkaitan dengan mimpi itu sekitar 21 cerita tentang mimpi. Nah yang di sini yang saya tuliskan ini bukan 21 cerita tentang mimpi itu, tetapi beberapa hal yang dituliskan di dalam kitab suci berkaitan dengan komentar-komentar tentang mimpi, nilai-nilai mimpi. Nah yang pertama, ada bagian yang mengatakan bahwa mimpi itu tidak memiliki nilai yang istimewa. Maka ya tidak perlu dijadikan sebagai pegangan, tidak perlu dijadikan sebagai sebuah patoan kebenaran, karena tidak memiliki nilai yang istimewa. Misalnya dalam kitab Ayub dikatakan ini, bagikan impian yang melayang hilang, tak berbekas, lenyap, bagikan penglihatan waktu malam. Jadi ada karakter-karakter semacam ini yang terjadi. Jadi mimpi ternyata dipersepsi sebagai sesuatu yang muncul sebentar, lalu hilang. Jadi tidak ada nilainya sama sekali. Lalu dalam kitab pengkutbah dikatakan, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan alam. Nah di sini mimpi disamakan dengan atau disejajarkan dengan kata-kata yang sia-sia itu. Ada sekian banyak kata-kata sia-sia, juga ada sekian banyak mimpi yang juga sia-sia, tidak ada nilainya. Jadi sekali lagi di sini mau mengatakan bahwa tidak perlu perpatuan pada mimpi itu. Yang terlebih penting adalah perpatuan pada Allah. Maka takutlah akan Allah dan jangan dibingungkan oleh mimpi. Lalu dalam kitab Yesaya, bab 29, ayat 7-8, juga dikatakan semacam ini. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi, dan seperti penglihatan malam-malam. Ini memang dijadikan sebagai sarana untuk membandingkan bangsa-bangsa yang melawan suku Israel, suku pilihan Allah ini. Jadi mimpi dijadikan sebagai sarana untuk menggambarkan situasi itu. Tetapi kalau kita perhatikan, kenapa mimpi kok dijadikan sebagai gambaran dari kesiasaan orang yang memerangi Gunung Sion ini? Karena mimpi tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Disebutkan di situ umpamanya, kalau orang bermimpi, dia sudah makan. Ternyata, begitu terjaga, dia masih kelaparan. Perutnya masih kosong. Demikian juga ketika bermimpi, sedang minum, ternyata begitu bangun, dia masih kehausan. Nah, itu artinya mimpi tidak memenuhi apa-apa dari kebutuhan-kebutuhan itu. Mimpi bukan sesuatu yang real, yang bisa dipegang. Nah, itu ada nuansa semacam ini. Jadi ada bagian Alkitab yang mengatakan bahwa mimpi sepertinya tidak memiliki nilai yang istimewa. Lalu juga dikatakan hampa dan sia-sia. Jadi katakan mimpi-mimpi yang disebut, mereka adalah hampa. Itu dari Kitab Zakaria, nanti bisa ditihat di sana. Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesiasaan. Ini mengacu kemana? Kepada juru-juru tenung itu. Jadi rupanya ada yang semacam ini. Jadi mimpi-mimpi mereka itu tidak ada nilainya. Mimpi-mimpi mereka itu hampa. Jadi tidak perlu dipegang. Oleh karena itulah, bangsa Israel harus tetap berpegang pada iman akan Yahweh. Bukan pada pesan-pesan dari juru-juru tenung. Karena mimpi-mimpi yang mereka ceritakan itu tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian juga dari Kitab Sirak, bab 34 ayat 1 sampai dengan 7. Dan juga disebutkan soal kesiasaan itu. Harapan sia-sia yang memperdayakan bagi orang tumpul adanya. Dan mimpi hanya membingungkan orang yang pandir. Sama seperti orang yang menangkap bayangan dan memburu-buru angin adalah orang yang mengukuhi mimpi. Penglihatan dalam mimpi adalah suatu cerminan. Di depan roman muka nampaklah gambarannya. Bagaimana dari yang najis dapat datang yang tahir. Dan bagaimana dari dusta dapat lahir kebenaran. Tenung, nujum, dan mimpi adalah sia-sia belaka. Dan sama seperti yang dibayangkan hati wanita yang sedang bersalin. Apabila tidak dikirim dari yang mahat tinggi sebagai kunjungannya, Jangan menaruh perhatian kepadanya. Mimpi sudah menyesatkan banyak orang. Dan yang percaya kepadanya tergelincuk karenanya. Jadi sangat jelas di sini pesan dari Sirakini. Bahwa mimpi itu sia-sia, hampah. Oleh karena itu tidak perlu dipegang, tidak perlu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah hidup. Nah rupanya Alkitab mencatat pesan ini. Nah berikutnya juga disebutkan bahwa mimpi ini bisa membelokan kesetiaan umat kepada Tuhan. Jadi dia tidak lagi bisa setia kepada Tuhan hanya karena pengaruh mimpi-mimpi. Ini contohnya dari kitab ulangan dan Yiremiah dikatakan semacam itu. Dari kitab ulangan, apabila di tengah-tengah memuncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau musizat, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu. Nah ini menunjukkan bahwa ada penyesat-penyesat semacam itu. Yang seringkali mereka ini sebetulnya tidak mengatasnamakan Allah. Mimpi yang mereka terima, yang mereka ceritakan itu bukan berasal dari Allah. Oleh karena itulah, mereka harus dihukum mati, karena menyesatkan, karena mengajak murtad terhadap Tuhan. Jadi umat Israel rupanya sudah diberi peringatan seperti ini. Karena tentu mereka mungkin merasakan bahwa dari mimpi sebetulnya bisa diceritakan banyak hal, dan mungkin juga ada hal-hal tertentu yang sifatnya mistis, yang sifatnya membuat mereka kagum, yang membuat mereka merasa sangat luar biasa istimewa, karena mendapatkan mimpi-mimpi yang luar biasa, itu bisa menggeser kesetiaan mereka dari Tuhan. Nah ini yang diharapkan oleh para nabi ini untuk diperhatikan. Jadi Tuhan sendiri pun juga mengingatkan mereka, supaya mereka tidak percaya pada mimpi-mimpi semacam itu, karena bisa membelokkan kesetiaan akan Tuhan. Nah berikutnya dari kitab Yiremiah. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Nah di sini juga kelihatan kan, bahwa ternyata ada nabi-nabi palsu, yang nubuatnya nubuat palsu. Yang semuanya dikatakan di situ seolah-olah berasal dari Tuhan. Lalu untuk membenarkan itu mereka menggunakan mimpi. Lalu mengatakan, saya bermimpi seperti ini. Ini adalah bisikan Tuhan dan seterusnya. Nah ternyata itu semua palsu, karena berasal bukan dari Tuhan sendiri. Nah kalau nubuatan-nubuatan semacam itu, nah ini yang perlu diwaspadai. Makanya Yiremiah juga mengingatkan. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dan yang bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenekmu yang mereka melupakan namaku oleh karena baal. Nah ini adalah peringatan kepada orang-orang Israel, supaya mereka memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena ternyata ada banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Padahal sama sekali bukan Tuhan yang mengatakan sesuatu bagi mereka. Mereka mau membelokkan orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan ini, supaya tidak berjalan menuju kepada Tuhan. Nah ini pesan dari Alkitab tentang mimpi. Jadi kalau kita perhatikan pesan-pesan itu, kita bisa melihat bahwa mimpi itu dikutuk ketika mimpinya dan pesannya diklaim oleh yang bersangkutan sebagai berasal dari Allah. Padahal sumbernya bukan Allah. Mungkin dari sumber yang lain. Mungkin dari diri pribadi yang bersangkutan itu, yang berupa angan-angan atau berupa imajinasi dan seterusnya lalu, diklaim seolah-olah itu berasal dari Allah. Atau mimpi-mimpi yang mengarahkan orang menjauh dari Allah. Yang tadi dikatakan bisa membawa orang murtad dari Allah. Menjauh dari Allah. Nah yang semacam inilah yang dikutuk di dalam Alkitab ini. Oleh karena itu, kita juga mesti memperhatikan bahwa ternyata ada mimpi-mimpi yang semacam ini. Yang ternyata tidak diperkenankan untuk dipercayai. Dan ternyata juga kita semua diajak untuk berhati-hati supaya tidak gampang berbelok dari Allah hanya karena sebuah mimpi. Nah karena mimpi ternyata bisa dipakai untuk mengarahkan orang menjauh dari Allah ini. Jadi kita mesti hati-hati kalau mempercayai mimpi atau mungkin mau mengambil keputusan berdasarkan mimpi, ya mesti berhati-hati. Jadi bisa membahayakan kita sendiri kalau ternyata mimpi itu tidak memiliki pesan-pesan tertentu yang berasal dari Allah. Itu pandangan dari Alkitab yang mengutuk mimpi. Tetapi kita juga melihat bahwa Alkitab juga menuliskan banyak hal yang menyatakan bahwa mimpi juga dipakai oleh Allah untuk mewajukan dirinya. Untuk membawa pesan-pesan tertentu, untuk membawa umat Israel lebih dekat dengan Allah. Nah kita bisa melihat beberapa hal ini. Yang pertama banyak dari umat Israel yang merasakan, mengalami bahwa melalui mimpi mereka mendapatkan teguran dari Allah. Dan teguran itu sifatnya adalah untuk membawa kebaikan bagi mereka. Jadi jelas sekali di sini penulis kitab suci ini melihat bahwa Tuhan bisa melakukan ini semua. Bisa memberikan pesan itu melalui mimpi. Dan isinya bisa bersifat teguran. Seperti diceritakan dalam kisah Ayub ini. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perkuatannya dan melenyapkan kesombongan orang untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Nah di awal ayat ini, kita melihat di situ Allah berfirman dengan satu dua cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah ada penegasan itu. Ternyata Allah juga berfirman bisa melalui mimpi. Bisa melalui penglihatan di waktu malam. Nah dari sini saja kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa penulis kitab suci percaya mimpi bisa dipakai sebagai sarana oleh Allah untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan firman. Yang seringkali diabeikan begitu saja oleh orang. Nah mungkin pengabian itu terjadi karena memperhatikan hal-hal yang tadi itu. Banyak mimpi yang tidak memiliki pesan apapun. Mungkin karena hanya sekedar bunga tidur, atau hanya sekedar karena orangnya lelah, dan seterusnya. Lalu mimpi muncul tetapi tidak memiliki pesan apapun. Nah di sini kita bisa melihat ada bagian dari mimpi yang bisa dipakai sebagai sarana oleh Allah untuk menyampaikan firmanya. Nah kalau dalam kitab Ayub ini dikatakan bahwa ketika orang bermimpi, di situ orang bisa ditegur oleh Tuhan. Tuhan bisa membuka telinga mereka. Tuhan bisa mengejutkan mereka melalui tanda-tanda pesan-pesan dalam mimpi itu. Tujuannya apa? Untuk kebaikan manusia. Supaya manusia ini tidak melenceng dari Tuhan. Supaya manusia ini melenyapkan kesombongan-kesombongannya. Supaya manusia ini tidak jatuh dalam kebinasaan tetapi mendapatkan kehidupan dalam Allah. Nah kalau kita memegang peran mimpi yang ini, kita bisa melihat bahwa ternyata mimpi yang disampaikan oleh Allah itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Yaitu mengarahkan orang untuk tetap setia kepada Tuhan. Mengarahkan orang untuk selalu mengutamakan dan melatih keutamaan-keutamaan hidup. Dan mengarahkan orang untuk bisa sampai pada keselamatan. Nah seperti inilah yang bisa dipegang. Seperti inilah yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk berefleksi bersama. Jadi kata-kata yang mengarahkan orang menuju kepada Allah, menuju kepada kebaikan. Nah ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk berefleksi. Jadi kalau bermimpi lalu mimpinya isinya semacam ini. Nah bisa jadi itu mengarahkan orang untuk menuju kepada kebaikan. Bisa jadi itu adalah teguran dari Tuhan sendiri. Itu kalau menurut kitab Ayub ini. Kemudian mimpi juga bisa menjadi sarana pewahyuan dari Allah sendiri. Misalnya yang terjadi pada Yaakob. Dalam kitab kejadian 28 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan di sana, Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu. Dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah di sini penulis kisah ini menunjukkan bahwa mimpi ternyata bisa dipakai sebagai sarana oleh Allah untuk mewajukan dirinya. Ada relasi yang erat antara hidup manusia dan Allah sendiri di surga. Nah itu semua disimpulkan dengan tangga. Tempat malaikat-malaikat Allah naik turun. Nah ini semua bisa menunjukkan kepada kita bahwa ternyata mimpi bisa dijadikan sebagai sarana pewahyuan juga. Ternyata mimpi ini memiliki nilai juga. Jadi di satu sisi tadi dikatakan sia-sia, tidak ada nilainya. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab mengatakan mimpi juga bernilai. Karena bisa dijadikan sebagai sarana pewahyuan. Demikian juga yang terjadi dengan Salomo. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada wangku malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang tidak aku berikan kepadamu. Nah saat itu juga si Salomo meminta kebijaksanaan. Nah ini adalah pewahyuan dari Allah. Allah menyatakan dirinya kepada Salomo dan mengeluarkan firman itu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi di sini ditegaskan bahwa mimpi dijadikan sebagai sarana pewahyuan diri Allah. Jadi ada aspek ini juga. Lalu berikutnya, mimpi juga bisa membawa pesan-pesan dari Allah. Bukan hanya soal pewahyuan tentang keilahian, tetapi juga pesan-pesan dari Allah. Nah di sini misalnya yang terjadi dalam diri Yaakob tadi. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Yaakob, jawabku. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing tumba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh laban itu kepadamu. Akulah Allah yang dibetel itu. Di mana engkau mengurapi tuku, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau. Pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sana saudaramu. Nah mimpi dipakai sebagai sarana oleh Allah untuk meninggalkan pesan ini kepada Yaakob. Di sini Allah menyatakan kepada Yaakob bahwa apa yang terjadi di dalam situasi kezariannya di dunia yang real itu didengarkan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Dan itulah yang akhirnya membawa pesan soal kambing tumba yang bercoreng-coreng dan berbintik-bintik ini. Ini juga menunjukkan bahwa Allah ternyata masih bekerja, berintervensi di dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Dan intervensi itu dikerjakan salah satunya melalui mimpi. Jadi bukan hanya di dalam realitas, tapi realitas itu juga ditegukan melalui pesan-pesan dalam mimpi ini. Nah berikutnya dalam kejadian 31 A24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban. Orang Aram itu, serta berfirman kepadanya. Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yaakob dengan sepatah katapun. Jadi baik Yaakob maupun Laban sama-sama mendapatkan pesan dari Allah. Jadi kalau Yaakob mendapatkan pesan perlindungan, bahwa dia akan dilindungi, lalu dia diminta untuk pergi ke negerinya, pulang kembali ke sana saudaranya. Nah sekarang Laban berbeda. Ini Laban ini tempat Yaakob bekerja. Dan dari Laban inilah Yaakob juga memperoleh anak Laban sebagai istri. Nah di situ Laban diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi ini. Jangan sampai dia memperdayai si Yaakob itu. Jadi pesannya sangat jelas di sini. Nah rupanya mimpi bisa dipakai sebagai sarana ini. Juga kita masih bisa melihat pesan-pesan Allah yang diberikan kepada manusia melalui mimpi. Misalnya kepada Firaun, kejadian bab 41, ayat 1 sampai dengan 32. Lalu Yaakob yang sudah tua, kejadian bab 46, ayat 1 sampai dengan 4. Berikutnya juga dikatakan dalam 1 Samuel 28, ayat 6. Allah sudah tidak lagi memberikan pesan-pesan apapun kepada Saul. Entah itu melalui mimpi, entah melalui sarana-sarana yang lain. Jadi rupanya sebelumnya mimpi dipakai sebagai sarana Allah untuk memberikan pesan kepada Saul. Nah karena Saul memiliki kesalahan tertentu, maka Tuhan berpaling dari Saul dan tidak lagi memberikan pesan-pesan itu kepada Saul. Entah melalui sarana lain, entah melalui mimpi. Jadi dengan kata lain, mimpi juga dipakai oleh Allah untuk membawa pesan-pesan tertentu bagi Saul ini. Nah ini salah satu aspek lagi, bahwa ternyata mimpi dipakai sebagai sarana untuk membawa pesan Allah. Berikutnya juga ada pesan-pesan kenabian dan peneguhan iman. Nah kita masih ingat cerita tentang Yusuf anak Yaakob. Dia bermimpi bahwa dia akan menjadi pusat dari semuanya itu, lalu anggota keluarganya yang lain akan tunduk kepadanya. Nah ketika dia menceritakan itu, saudara-saudaranya kemudian membenci dia. Seolah-olah mereka ini mau diperdaya oleh Yaakob itu. Kok sampai tiga-tiganya Yaakob memperlakukan saudara-saudaranya sebagai orang-orang yang harus tunduk kepadanya. Tapi nanti kita bisa melihat dalam cerita Yusuf itu ternyata semuanya itu terjadi. Jadi di sini kelihatan bahwa ada sebuah nubuatan kenabian. Bahwa sekarang mimpinya begini, ini akan terjadi kemudian nanti. Demikian juga Daniel. Demikian juga di dalam kitab Esther. Kitab Esther ini ditambahkan Esther 1. Bab 1 ayat 2 sampai 12 atau bab 6 ayat 2 itu adalah mimpi Mordecai. Mordecai bermimpi tentang situasi zaman itu. Lalu ternyata semuanya terjadi, terpenuhi melalui tokoh Esther. Dan kemudian dia degaskan di bab 6 ayat 2 itu. Bahwa semua yang dia mimpikan dulu itu terpenuhi satu persatu. Dan dari situ kelihatan bahwa Alkitab juga mencatat mimpi yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing tokoh ini memiliki pesan kenabian. Memiliki pesan nubuatan. Bukan pada situasi real pada saat itu, tetapi akan terjadi di kemudian hari. Ini berbeda dengan mimpi Yaakob tadi itu. Itu situasinya real, tetapi dia punya problem tertentu. Lalu Tuhan memberikan pesan. Nah di sini situasinya belum terjadi, tapi masih akan terjadi. Nah rupanya mimpi juga bisa menjadi sarana untuk membawa pesan semacam itu. Nah berikutnya juga dari Yuel dan kisah para rasul memiliki pesan yang sama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah ini menunjukkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi seperti ini. Tuhan akan bekerja melalui orang-orang ini dengan roh kudusnya juga dalam mimpi. Jadi mimpi rupanya dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan alam ini. Juga kemudian ada peneguhan untuk Gideon. Ini pada waktu itu dia mau berperang. Lalu dia pergi dan mendengarkan ada orang yang bermimpi. Mimpinya disampaikan kepada teman orang itu. Nah Gideon kebetulan mendengarkan. Nah mimpi yang disampaikan itu meneguhkan apa yang sedang direncanakan oleh Gideon ini. Makanya kemudian dia berani berhadapan dengan bangsa Midian pada waktu itu. Padahal jumlah mereka sedikit. Tapi karena ada mimpi yang pesannya sangat positif itu, dia berani untuk bertindak. Dan ternyata dia mendapatkan kemenangan. Nah di situ pesan yang mau disampaikan adalah mimpi membawa peneguhan iman. Membawa peneguhan atas apa yang sudah dinyatakan Tuhan pada Gideon ini. Nah ini bisa terjadi melalui mimpi-mimpi ini. Jadi para saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat data-data ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Alkitab memiliki pandangan yang sangat positif terhadap mimpi. Sekaligus juga punya pandangan yang negatif tadi itu. Yang sudah saya sampaikan di bagian awal itu. Jadi dua-duanya disampaikan datanya. Nah kalau mimpi itu berasal dari Tuhan yang sifatnya positif, maka selaras dengan firman atau gendak Tuhan. Ini selalu meneguhkan apa yang difirmankan Tuhan, mengarahkan orang-orang kepada Tuhan, dan selalu berada di dalam jalan menuju kepada Tuhan. Nah di sini mimpi yang dari Tuhan itu juga meneguhkan ketaatan kepada Tuhan. Sama seperti mimpi kepada Yusuf, Daniel, Yaakob, dan seterusnya tadi. Membuat mereka semakin taat. Karena Tuhan ternyata membimbing mereka melalui berbagai macam cara, termasuk melalui mimpi. Jadi mimpi yang berasal dari Tuhan membawa peneguhan ini. Kemudian juga meneguhkan iman, harapan, dan kasihakan Tuhan. Nah ini perlu diperhatikan tiga hal ini. Jadi kalau mau memakai mimpi sebagai sarana untuk melihat lebih jauh Tuhan bekerja seperti apa dalam diri kita, ya tiga hal ini perlu diperhatikan. Tetapi bukan berarti mutlak bahwa harus memperhatikan mimpi. Jadi jangan-jangan nanti setelah ini lalu semua memperhatikan mimpi. Ya bukan itu. Maksudnya di sini seandainya Bapak Ibu nanti memiliki, mengalami mimpi, bisa dilihat apakah ada ketiga unsur ini. Atau bisa direfleksikan berdasarkan tiga unsur ini. Jadi jangan sampai kita terperdaya kepada mimpi-mimpi yang sia-sia, yang tidak memiliki nilai apa-apa. Itu pesan dari Alkitab kurang lebih semacam itu. Jadi di satu sisi, mengajak orang untuk berhati-hati terhadap mimpi dan tidak percaya begitu saja, di sisi yang lain, mencoba untuk menampilkan bahwa mimpi ini juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana pewajuan, menjadi sarana tuntunan, menjadi sarana menyampaikan nubuatan-nubuatan tertentu. Dan yang menarik lagi bahwa mimpi-mimpi yang disampaikan di dalam Alkitab ini, ini hampir semuanya berasal dari Tuhan. Jadi yang positif-positif ini berasal dari Tuhan. Jadi tidak disampaikan mimpi-mimpi yang aneh-aneh itu. Jadi semuanya kalau kita perhatikan cerita-ceritanya itu berasal dari Tuhan, dan meneguhkan iman akan Tuhan. Jadi ada keyakinan bahwa mimpi ternyata dipakai oleh Tuhan untuk kepentingan keselamatan manusia, mengarahkan orang menuju kepada Tuhan, tetap dalam posisi taat, lalu semakin teguh iman, harapan, dan kasih, dan selaras dengan firman atau gendak Tuhan. Ini yang perlu untuk kita pegang. Nah sekarang kita melihat bagaimana dengan Yusuf. Kita melihat datanya dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, ada empat mimpi yang dimiliki atau dialami oleh Yusuf. Dan keempat mimpi ini bisa kita lihat, berada di dalam Injil Matius. Mimpi pertama ada dalam Matius bab 1 ayat 20 sampai dengan 21. Isinya adalah perintah untuk mengambil Maria sebagai istri. Ceritanya yang kurang lebih yang di kolom terakhir itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu mimpi yang pertama. Jadi Yusuf diperintahkan untuk mengambil Maria sebagai istri. Mimpi yang kedua, dituliskan dalam Matius bab 2 ayat 13, yaitu perintah mengungsi ke Mesir. Setelah orang-orang Matius itu berangkat, nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Itu mimpi kedua. Mimpi ketiga, perintah kembali ke Israel. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu mimpi yang keempat, ada dalam Matius bab 2 ayat 22. Isinya nasihat supaya pergi ke Nasaret. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Judea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Dan akhirnya nanti tinggalnya di Nasaret di Galilea. Ini adalah empat mimpi yang dialami oleh Yusuf sendiri. Mari kita lihat bagian per bagian. Di dalam mimpi pertama tadi, kita sudah melihat isi pesannya adalah Yusuf diminta untuk mengambil Maria sebagai istri. Jadi situasinya seperti apa yang terjadi dalam diri si Yusuf ini? Dalam realitasnya, apa sih sebetulnya yang dia alam? Pertama-tama diinformasikan bahwa Yusuf ini seorang yang tulus hati. Nah, tulus hati ini memiliki nuansa yang kuat tentang sifat yang penuh belas kasih. Dan karena ketulusan hati itulah, maka dia tidak kepingin menceraikan Maria, tetapi mau meninggalkan dia secara diam-diam. Nah, kita tahu karena posisinya waktu itu Maria sedang mengandung dan tidak diketahui itu kandungan dari mana. Nah, tulus hati ini juga memiliki nilai yang bersangkutan si Yusuf ini senantiasa memiliki tumpuan, yaitu Allah sendiri. Jadi dia adalah pribadi yang taat kepada Allah. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh mau menuruti firman Allah. Sehingga gampang bagi dia ketika sungguh-sungguh merasa yakin dia mendapatkan firman, mendapatkan pernyataan tertentu dari Allah, dia pasti akan menjalankan itu. Nah, ini nilai dari ketulusan hati si Yusuf ini. Dia mendengarkan Allah. Dan dia juga memiliki semangat penuh kasih. Nah, dari kualitas ini, kita bisa menjadi semakin paham kenapa nantinya dia lebih gampang untuk menarik pesan-pesan dari mimpinya tentang firman Allah. Karena dia memiliki ketulusan hati ini. Dia memiliki keterbukaan hati terhadap kehendak Allah. Dan dia sungguh-sungguh bertumpu pada Allah sendiri. Nah, selain itu, situasinya adalah dia pada waktu itu sedang menghadapi situasi yang rumit bagi dia. Karena Maria mengandung bukan karena dia. Makanya pada waktu itu dia mulai mempertimbangkan apakah saya ini mesti mengambil Maria sebagai istri atau tidak. Karena kenyataannya Maria mengandung dan bukan dari Yusuf ini. Kalau dia mengambil Maria sebagai istri, itu pasti akan menyakitkan bagi dia. Lalu, kalau tidak, bisa jadi nanti Maria justru mendapatkan hukuman. Karena menurut hukum Taurat, perempuan yang semacam itu, itu bisa dihukum Raja. Lalu Yusuf kepingin supaya Maria tidak dicemarkan namanya dan tidak mendapatkan akibat buruk dari itu semua, kepingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Nah, dalam situasi ini, kemudian Allah berintervensi, Allah hadir melalui malaikatnya di dalam mimpi dan memberi pesan, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, kata-kata ini meneguhkan dia. Janganlah engkau takut. Jadi kelihatan sekali bahwa situasi batin yang pada waktu itu dialami oleh Yusuf adalah ketakutan. Kebingungan, kebimbangan. Saya mesti mengambil Maria sebagai istri atau tidak. Tetapi kemudian firman Allah jelas mengatakan, jangan takut. Walaupun ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung ketika dia harus mengambil Maria sebagai istri, tetapi ada garansi ini. Jangan takut. Nah, ini semua diterima oleh Yusuf sebagai sebuah peneguhan atas situasi yang dia alami. Supaya dia tidak takut, dan sekaligus juga bertunjuk untuk mengambil keputusan. Jadi kalau tadinya dia bimbang, saya ini mau mengambil Maria sebagai istri atau meninggalkan dia, sekarang kebimbangannya itu diteguhkan oleh Allah. Ini yang harus kamu putuskan. Kamu mesti mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, dengan keputusan yang diberikan oleh Allah ini, Yusuf kemudian mungkin juga mempertimbangkan hal yang lain yang bisa jadi meragukan bagi dia. Apa alasannya kok saya harus mengambil Maria sebagai istri? Lalu mendapatkan penjelasan itu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, dari sini keraguan-raguan yang dihadapi oleh Yusuf tadi sudah dijawab oleh Tuhan. Dari mana si Maria mengandung ini? Dijawab oleh Tuhan bahwa kandungannya itu berasal dari roh kudus. Nah, sekaligus juga ada sebuah nubuatan. Ada sebuah kata-kata kenabian. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi sudah diberitahukan lebih dahulu. Jenis kelamin anak yang dikandung Maria ini adalah laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi semuanya masih akan terjadi. Akan dan akan. Dan Yesus ini memiliki peran penting. Akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini nilai dari pewahjuan yang sifatnya nubuatan atau kenabian. Jadi di sini kita sudah bisa melihat secara lengkap ada pewahjuan alat tentang dirinya, ada petunjuk yang harus dikerjakan oleh Yusuf, ada peneguan terhadap situasi yang dihadapi oleh Yusuf sehingga dia bisa mengambil keputusan, dan sekaligus juga ada nubuatan, ada kenabian di sini. Akan situasi yang akan terjadi. Ini mimpi dari Allah. Jadi kalau kita perhatikan situasi real yang dihadapi oleh Yusuf sekarang dijawab oleh Allah dengan pesan-pesan melalui mimpi ini. Dan karena Yusuf adalah orang yang tulus hati, yang memperhatikan firman Allah, dia akhirnya mengambil keputusan, mengambil Maria sebagai istri. Mengerjakan apa yang dipesankan Allah ini. Dia tidak jadi meninggalkan Maria, tetapi mengambil Maria sebagai istri. Jadi ini tanggapan terhadap pewahjuan yang diberikan Allah melalui mimpi. Berikutnya mimpi yang kedua. Situasinya apa? Situasi yang sedang dihadapi oleh Yusuf adalah ancaman keamanan dari Herodes. Jadi setelah mendapatkan kunjungan dari orang-orang Majus, dia mendapatkan petunjuk bahwa Herodes ini sedang mencari-cari Yusuf untuk dibunuh. Karena bagi Herodes, Yusuf adalah ancaman. Nah, apakah pada waktu itu si Yusuf ini tahu situasi itu? Mungkin tidak. Karena orang-orang Majus itu pun juga tidak tahu kalau Herodes akan mengambil keputusan seperti itu. Jadi pada waktu itu orang-orang Majus hanya bertanya kepada Herodes, di manakah raja ini akan dilahirkan. Lalu Herodes mengumpulkan orang-orang pintarnya itu, ahli-ahli kitabnya itu, kemudian memberikan petunjuk. Ada di Bethlehem. Lalu orang-orang Majus berangkat ke Bethlehem. Nah, sementara Herodes sendiri ternyata punya rencana. Nah, situasi ini, ini bisa jadi belum dimengerti oleh si Yusuf. Bahwa Herodes memiliki rencana semacam itu. Tetapi kemudian, ketika rencana itu diaplikasikan, dikerjakan, Herodes mencari anak-anak yang usianya kurang lebih menyerupai usia Yusuf waktu itu, lalu membunuh mereka semua di situ. Kemudian dia bisa menjadi sadar bahwa, oh ternyata ada ancaman ini. Kok Herodes mulai membunuhi anak-anak yang usianya kecil ini? Nah, karena ancaman itulah. Kemudian dia juga mungkin merasa galau juga, bingung juga. Harus bagaimana dengan situasi ini? Nah, saat itulah kemudian Tuhan intervensi lagi. Memberikan pesan, memberikan petunjuk dan buatan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi jelas sekali tindakan yang mesti dikerjakan oleh Yusuf. Nah, ini pesan yang sangat-sangat jelas kepada Yusuf. Ambil anak itu, lalu bawa ke Mesir. Setelah itu nanti tinggallah di sana, sampai ada pesan berikutnya. Jadi instruksinya sudah sangat jelas. Jadi saya kira kalau ada mimpi yang semacam ini bagi kita, enak sekali pasti ya. Ketika kita mengalami situasi-situasi yang membuat kita bingung, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus memutuskan apa, tiba-tiba muncul pesan seperti ini yang sangat jelas. Itu pasti akan memudahkan kita. Ini beruntung bahwa Yusuf mendapatkan pengalaman semacam ini. Jadi di situ ada pesan yang isinya petunjuk. Sekaligus juga pewahyuan di situ. Bahwa Herodes akan mencari Yesus itu untuk membunuh dia. Lalu tindakan Yusuf apa? Sama seperti yang sebelumnya, dia mengambil Maria dan Yesus, selalu membawa mereka ke Mesir. Jadi dia sungguh-sungguh menjalankan amanat atau pesan yang disampaikan oleh Allah ini di dalam mimpi itu. Lalu mimpi yang ketiga. Situasinya adalah sekarang sudah aman. Ancaman yang tadinya membuat ketakutan itu sudah sirna. Herodes sudah meninggal. Dalam situasi yang aman itu, mimpi yang berasal dari Allah isinya apa? Pewahyuan dan petunjuk juga. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi jelas sekali di sini juga ada perintah-perintah yang sangat tegas, jelas, lugas, yang diberikan kepada Yusuf. Ambil anak itu serta ibunya. Berangkatlah ke tanah Israel. Jadi kalau tadi ke Mesir, sekarang kembali ke Israel. Karena apa? Karena situasi sudah aman. Yang hendak membunuh Yesus sudah mati. Lalu tindakan Yusuf adalah mengambil Maria dan Yesus, membawa mereka kembali ke tanah Israel. Lalu mimpi yang keempat. Mimpi yang keempat ini diwarnai dengan situasi ketakutan akan ancaman dari kekuasaan. Jadi rupanya walaupun sudah dikatakan tadi Herodes sudah tidak mengancam lagi, tetapi ada penguasa baru yang bagi Yusuf juga menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Jangan-jangan nanti sama seperti penguasa sebelumnya. Nah, dalam ketakutan itu dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archilaus menjadi raja di Yudya mengatakan Herodes, ayahnya ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi ketakutan Yusuf dijawab oleh Allah. Dia tidak berani untuk pergi ke Yudya, tetapi kemudian diberi petunjuk. Tidak usah pergi ke sana, pergilah ke Galilea. Dan petunjuk itu sangat jelas berasal dari Tuhan, di dalam mimpi. Lalu tindakan yang dikerjakan Yusuf adalah mengambil Maria dan Yesus. Membawa mereka ke Nazaret di Galilea. Ini yang terjadi dengan Yusuf. Nah, kalau kita memperhatikan mimpi Yusuf, ada beberapa hal yang bisa kita petik di situ bahwa, pertama-tama Allah memiliki rencana atas hidup dari si Yusuf ini. Yaitu menjadi ayah angkat dari Yesus. Menjadi kepala keluarga dari keluarga kudus Nazaret. Karena Allah memiliki rencana atas hidup Yusuf ini, kelihatan sekali bahwa Yusuf selalu dituntun, selalu dibimbing, supaya bisa menjalankan rencana itu dengan sebaik-baiknya. Allah menuntun melalui berbagai macam cara. Salah satunya melalui mimpi. Lalu yang ketiga, Yusuf adalah pribadi yang tulus hati. Dia begitu memperhatikan firman Tuhan, hidupnya terarah pada Tuhan, sekaligus dia juga memiliki kebaikan hati, kemurahan hati. Nah, karena situasi itu, kemudian dia lebih gampang untuk menangkap pewahjuan yang diberikan oleh Allah, melalui berbagai macam cara, termasuk yang diberikan kepadanya melalui mimpi. Jadi gampang bagi dia untuk menangkap pesan itu. Lalu yang keempat, dia berani menjalankan amanat Allah yang dikenali dalam mimpi. Karena apa? Amanatnya itu sama karakternya dengan mimpi-mimpi yang dalam perjanjian lama tadi itu. Mengarahkan orang menuju kepada keselamatan, mengarahkan orang untuk tetap taat kepada Tuhan, mengarahkan orang untuk setia kepada Tuhan, dan mengarahkan orang untuk senantiasa teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Nah, ini karakter dari mimpi yang dihadapi oleh si Yusuf ini. Makanya, dia berani untuk mengerjakan apa yang dinyatakan Allah di dalam mimpi ini. Yang pertama, ini mengenai vision romo. Pertanyaannya itu, kapan mimpi itu dianggap sebagai bunga tidur, atau kapan mimpi itu dianggap sebagai suatu vision? Dan apakah benar kalau kita mimpi itu terjadi saat kita tidur, tetapi vision itu terjadi saat kita dalam kondisi sadar? Jadi pengertian kata vision, atau penampakan, atau penglihatan, penglihatan, itu yang seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa ada citra tertentu yang bisa ditangkap oleh indera kita. Baik itu oleh indera penglihatan fisik, maupun oleh indera penglihatan batin. Nah, citra yang semacam itu, yang bisa ditangkap oleh indera mata fisik maupun batin, itu juga bisa ditangkap dalam keadaan yang sadar, maupun dalam keadaan yang tidak sadar sedang tidur. Makanya seringkali dalam Alkitab pun juga diceritakan hal yang sama. Ketika tidur, sepertinya melihat sesuatu. Seperti ada penampakan atau penglihatan. Nah, bisa jadi semacam itu. Juga bisa terjadi dalam kondisi sadar. Kondisi sadar, tetapi mungkin dalam, kalau dalam pengalaman rohani dari Yohan Salib atau Teresa Avila, orang yang sudah sungguh-sungguh masuk dalam hidup rohani yang sangat mendalam, lalu mendapatkan penampakan-penampakan semacam itu. Vision-vision itu. Nah, itu berarti mereka mendapatkan peneguhan dari Tuhan untuk memproses jiwa masing-masing. Jadi, vision itu fungsinya salah satunya adalah mengupgrade kapasitas jiwa. Sekaligus juga membawa pesan dari Allah. Nah, itu vision. Jadi, vision bisa ditangkap baik dalam mimpi maupun dalam keadaan yang sadar. Jadi, isinya adalah soal pesan Allah atau upgrade perkembangan jiwa. Itu dalam kondisi sadar. Nah, berikutnya, tadi katakan soal bunga tidur atau vision ya tadi ya. Jadi, memang kalau kita perhatikan, mimpi ini sudah sangat banyak dijadikan sebagai bahan diskusi. Salah satunya, kalau dalam tradisi kita, ada yang mengatakan mimpi itu bunga tidur. Ada yang mengatakan mimpi itu pesan ilahi dari Tuhan. Nah, dalam sebuah penelitian, dikatakan bahwa memang betul. Di satu sisi, mimpi itu adalah bunga tidur. Lalu, ada juga mimpi yang isinya adalah ungkapan-ungkapan tertentu di bawah sadar yang mencuat ke permukaan. Nah, muncul pada saat sedang tidur. Lalu, jadi mimpi itu. Jadi, mimpi bisa menjadi petunjuk bagi yang bersangkutan untuk melihat kondisi bawah sadar. Atau deposit-deposit memori di bawah sadar. Nah, itu dimunculkan kembali dalam kesadaran mimpi itu. Nah, berikutnya, yang ketiga, mimpi bisa dijadikan sebagai sarana pewahyuan dari alam. Nah, itu yang bisa saya jelaskan semacam itu. Jadi, ada tiga karakter itu. Memang ada yang bunga mimpi atau bunga tidur. Ada yang ekspresi dari bawah sadar. Ada yang berupa pewahyuan-pewahyuan yang lain. Jadi, yang kita pelajari tadi dalam kitab suci sudah memperlihatkan hal itu juga. Jadi, ada mimpi yang dijadikan sebagai sarana pewahyuan alam bagi manusia. Kemudian, di sini ada satu pertanyaan yang umum sekali bagaimana kita menanggapi mimpi di zaman ini. Nah, dan pertanyaan ini akan saya gabungkan dalam sesi ini. Tema untuk pertanyaan-pertanyaan ini agak mirip-mirip. Intinya mau bertanya tentang pesan dari mimpi. Kalau misalnya seseorang bermimpi, anggota keluarganya akan meninggal dalam waktu dekat dan memang terjadi demikian, apakah itu merupakan pesan dari Allah supaya orang menjadi siap untuk kehilangan? Mau ditanya mengenai mimpi dan hubungannya dengan insting yang tajam? Jadi, bagaimana misalnya memimpikan tanggal kelahiran anak yang akan dilahirkan secara alami dan benar anak itu dilahirkan tanggal tersebut? Ini mau ditanya, bagaimana kita membedakan mimpi yang berasal dari Allah dan dari pihak lain? Mungkin itu tema pertanyaannya bersama, jadi tentang pesan dari mimpi. Di sini kita bisa melihat bahwa memang mimpi itu bisa dijadikan sebagai sarana pewahyuan dari Allah. Lalu bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sarana pewahyuan itu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Kalau dalam pemahaman kitab suci, seperti yang kita perhatikan tadi, sepertinya penulis-penulis kitab suci itu tidak dibingungkan oleh hal-hal yang lain yang seolah-olah mau mendigradasi mimpi, menurunkan sifat mimpi sebagai sarana pewahyuan Allah ini. Jadi dalam kitab Matthew itu tadi tidak diceritakan sama sekali keraguan dari penulis itu soal bahwa Allah bekerja dan memberikan pesan melalui mimpi. Sementara dalam perjanjian lama, tadi kita sudah melihat sebagian meragukan itu. Ya bukan meragukan, tapi sebagian mengajak orang untuk berhati-hati, memilah supaya nantinya bisa menemukan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan. Karena ada yang diklaim berasal dari Tuhan, ternyata bukan berasal dari Tuhan. Ada hal-hal yang sifatnya sia-sia dan tidak ada nilainya, tetapi ada hal-hal yang sifatnya memiliki nilai atau membawa pesan dari alam. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau mau mengikuti beberapa pendapat yang sudah cukup diakui di dalam dunia psikologi untuk melihat mimpi, menafsirkan mimpi, dikatakan bahwa pertama-tama mimpi mesti dilihat sebagai sebuah simbol. Jadi bukan sebuah realitas. Misalnya, dari Freud sendiri, dia mengatakan dalam tafsir mimpi itu, dia mengatakan bahwa mimpi ini sebetulnya adalah deposit memori bawah sadar yang mencuat ke kesadaran. Oleh karena itu, ketika mencuat ke kesadaran ini, artinya mimpi itu bukan sesuatu yang real, tetapi merupakan simbol dari apa yang ada di bawah sadar. Nah, oleh karena itu, mesti ditafsirkan simbol-simbolnya itu. Dan penafsiran atas simbol-simbol itu spesifik hanya oleh yang bersangkutan, yang memimpikan mimpi itu atau yang mendapatkan mimpi itu. Misalnya, saya bermimpi soal kuda. Lalu Frater Grace juga bermimpi soal kuda. Ini pasti berbeda nilainya. Kuda dalam persepsi saya, dalam pengalaman saya, dengan kuda dalam persepsi Frater Grace dan pengalaman Frater Grace berbeda dengan pengalaman saya. Sehingga nanti maknanya pun juga berbeda. Nah, semacam itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa simbol yang muncul dari dalam mimpi itu mesti ditafsirkan berdasarkan konteks perkembangan pribadi yang bersangkutan. Nanti baru bisa ketemu. Nah, kalau dalam kisahnya Yusuf tadi kan kelihatan, dia dalam kondisi misalnya ketakutan. Kondisi sedang memikirkan sesuatu, lalu dalam situasi itu, situasi real itu, muncul sesuatu dari mimpi ini. Nah, jadi kita bisa melihat pertama-tama bahwa mimpi kebanyakan semacam itu. Dan kalau kita mau melihat, apakah mimpi itu sungguh-sungguh real, seperti tadi dikatakan, saya bermimpi misalnya apa tadi itu, kelahiran bayi, tanggal kelahiran bayi, tanggal berapa, lalu ternyata betul terjadi seperti itu. Atau kematian seseorang, nah ternyata terjadi semacam itu. Nah, bisa jadi hal-hal seperti ini adalah bentuk dari pesan-pesan yang khusus semacam ini. Bahwa mimpi itu ternyata sungguh-sungguh terjadi, sesuai dengan apa yang real terjadi. Nah, kalau dalam kategori mimpi yang saya jelaskan tadi, mungkin itu sebuah nubuatan, sebuah kenabian. Sama seperti yang dikatakan kepada Yosef tadi, nanti akan terjadi begini, Maria itu nanti akan melahirkan anak laki-laki, lalu terjadi sungguhan anak laki-laki. Lalu kamu nanti harus memberikan nama Yesus. Atau ini nanti akan ada Herodes itu yang akan mencari anak ini untuk dibunuh. Dan terjadi demikian juga. Jadi korelasinya adalah mimpi yang muncul dengan realitas ternyata sama. Nah, di sini kita bisa melihat ada hal yang kedua. Kalau yang pertama tadi soal penafsiran, lalu yang kedua ini soal korelasi yang sungguh-sungguh nyata itu. Nah, itu yang disebut dalam kategori mimpi yang saya jelaskan sebagai bentuk nubuatan atau kenabian. Jadi bukan lagi soal simbol, tetapi hal yang sungguh terjadi sesuai dengan apa yang dimimpikan itu. Nah, itu karakternya adalah karakter kenabian. Apakah itu berasal dari Allah? Nah, itu yang patut untuk dipertanyakan. Kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa itu berasal dari Allah atau bukan. Karena tentu berasal dari Allah atau bukan itu dijasarkan pada pengalaman personal kita akan Allah. Kalau kita bisa belajar dari pengalaman Santo Yosef, tadi sudah saya katakan, Santo Yosef ini adalah pribadi yang tulus hati. Tulus hati artinya dia memiliki koneksi yang erat dengan Tuhan. Jadi mungkin orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan lebih gampang peka atau mendapatkan bentuk-bentuk pesan mimpi yang bukan simbolis, tetapi nyata. Karena sifatnya profesi atau kenabian itu. Jadi sama seperti Yosef ini. Nanti akan terjadi begini, lalu betul terjadi. Nah, ini hanya orang-orang yang memiliki kualitas hidup orang yang baik atau memiliki keteraraan hati terhadap dunia batin. Sehingga dia bisa memiliki kepekaan yang lebih lagi akan bisikan-bisikan ilahi semacam itu. Nah, bisa terjadi seperti ini. Kalau boleh saya rangkum, berarti kalau misalnya dalam perjanjian lama, pengalaman akan mimpi sebenarnya bisa terjadi berasal dari Allah maupun yang bukan dari Allah. Tetapi para nabi ataupun tokoh-tokoh perjanjian lama lebih berpusat pada apa yang hendak disampaikan oleh Allah. Sehingga ketika mimpi itu menyesatkan, maka mimpi itu wajib dikutuk. Dan dari segi ilmu psikologi, ternyata mimpi itu juga berangkat dari keadaan real kehidupan kita. Yang masuk dalam alam bawah sadar, lalu itu mencuat di dalam mimpi. Dan apabila misalnya yang dimimpikan terjadi, maka itu merupakan sarana bagi Tuhan sendiri untuk memberikan pesan. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana membedakannya, ya memang ternyata tergantung dari kedekatan personal. Dia juga bercerita, Romo. Kalau dia dalam mimpinya, bertemu dengan seorang tua yang bermuka murang. Dan beberapa hari setelah PPKM longgar, dia akhirnya menemukan kejadian seperti itu, Romo. Dia menemukan orang tua yang memang dalam keadaan kurang baik. Apakah mimpi yang dia dapatkan ini dapat diartikan bahwa Allah berbicara kepada Allah, berbicara kepada kita? Dan apakah mimpi ini ketika terjadi kepada kita, itu tandanya Tuhan ingin menggunakan kita sebagai alatnya? Jadi prinsipnya, kalau memang mau melihat ini, untuk sebuah disermen, melihat apakah mimpi ini merupakan pesan dari Tuhan atau tidak, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kita bisa selalu memohon kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberi kemampuan untuk menangkap pesan-pesan Allah. Jadi mohon supaya kita mendapatkan itu. Kemudian, kalau mau sungguh-sungguh serius ini, membuat sebuah jurnal. Itu akan menarik. Jurnal ini fungsinya untuk apa? Untuk membedakan mimpi-mimpi yang muncul. Kalau mimpi itu, seperti tadi dikatakan, begitu real, sekarang mimpinya seperti ini, ada orang tua yang wajahnya muram dan seterusnya, tapi ternyata begitu dikunjungi orang tuanya, ternyata ada kaitannya dengan itu. Semacam itu bisa dicatat. Antara apa yang muncul di dalam mimpi dan realitas yang dihadapi, itu bisa diperbandingkan. Nanti pelan-pelan, lama-lama, pasti akan mendapatkan sebuah benang merah. Mimpi yang sungguh-sungguh terjadi dan yang tidak, itu seperti apa? Mimpi yang dipakai oleh Tuhan sebagai saran dan pewahyuan dan yang bukan, bukan dari Allah misalnya, atau hanya sekedar bunga tidur, seperti apa. Lalu mimpi yang ternyata hanya mengungkap bagian bawah sadar kita seperti apa, itu nanti juga akan kelihatan. Jadi kalau kita rajin membuat jurnal, pasti akan menemukan itu. Jadi tadi sudah saya katakan, pertama berdoa, lalu kedua membuat jurnal, kemudian istirahat yang cukup. Kenapa istirahat yang cukup ini perlu? Ya untuk melihat bahwa kualitas tidur kita, karena mimpi itu nanti kalau dalam penelitian psikologis kan juga berkaitan dengan itu. Ada mimpi yang hanya kesadaran awal atau kesadaran yang disebutnya apa itu istilahnya? Kesadaran beta, lalu ada kesadaran alpha yang lebih rendah, lalu kesadaran theta, delta, itu yang lebih rendah lagi. Nah ini kualitas mimpi yang muncul dari kesadaran-kesadaran itu kan berbeda-beda. Ada yang di permukaan saja, itu yang sifatnya, tadi itu dikatakan bunga tidur, tadi itu. Atau yang lebih dalam lagi, itu nanti akan membawa pesan-pesan bawah sadar ke permukaan. Atau jenis mimpi yang membawa pewayuan dari Tuhan. Nah itu nanti kalau dicatat dalam jurnal, pasti akan kelihatan. Jadi tidak semua mimpi pasti sama dengan realitas. Jadi kita di situ diajak untuk melihat ini, itu kalau memang mau memperhatikan mimpi sebagai sarana untuk ini. Tapi kalau tidak mau, hanya mengambil satu atau dua sampel, ya tidak apa-apa. Tapi itu nanti pasti dia akan menggambarkan keseluruhan dari mimpi itu. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan ini kan hanya sebuah contoh ya. Oh kok saya bermimpi begini, lalu terjadi sungguhan. Apakah ini pasti terjadi selalu dalam setiap mimpi? kan tidak. Kadang-kadang mimpi hanya segedar bunga tidur, ternyatanya begitu saja lalu tidak terjadi apa-apa. Makanya perlu untuk membuat sebuah jurnal, fungsinya untuk mencari mana yang sungguh-sungguh memiliki nilai dan mana yang tidak. Itu kalau mau memperhatikan hal ini. Lalu kemudian juga perlu disadari bahwa kebanyakan mimpi itu simbolik. Jadi bukan realis yang seperti diceritakan tadi, hanya banyak simbol-simbol di situ. Maka perlu untuk menafsirkan simbol secara lebih baik. Dan berikutnya juga jangan sampai mengambil keputusan berdasarkan mimpi. Jadi kalau hanya berdasarkan mimpi, keputusan itu nanti bisa keliru. Jadi perlu juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. jadi menurut saya pengalaman yang terjadi itu mungkin adalah pengalaman yang sangat personal, yang memang istimewa. Bahwa mimpi yang seperti ini ternyata sungguhan terjadi. Apakah itu dipakai oleh Allah untuk mengingatkan bisa jadi. Atau mungkin karena relasi dari orang tua dan anak ini yang sudah sangat dekat lalu memiliki koneksi tertentu. Sehingga memunculkan pesan-pesan melalui mimpi. Itu juga bisa terjadi. Jadi ada banyak kemungkinan. Dalam mimpi yang kedua mengapa malaikat Allah tidak membela atau melindungi Yusuf dan keluarganya dari keinginan Herodes untuk membunuh Yesus? Mengapa Yusuf malah disuruh lari? Di situ tidak ada cerita soal alasan kenapa Tuhan memberikan perintah semacam itu. Jadi datanya seperti itu. Sama seperti kita mungkin disuruh orang tua pergi ke sana atau ke sini. Seringkalian orang tua juga tidak memiliki alasan untuk apanya. Tapi yang penting pergi untuk menyelamatkan diri. Kenapa tidak melindungi yaitu penyelenggaran ilahi? Bisa jadi kalau dalam kacamata olah rohani bisa jadi ini semua dinyatakan kepada Yusuf untuk semakin memperkuat kapasitas jiwa dari Yusuf ini. kapasitas jiwa bagian apanya yang diperkuat kesetiaan ketaatan dan kemauan untuk berkorban dalam menjalankan amanat-amanat alam. Nah itu kapasitas-kapasitas itu yang perlu untuk diolah. Sehingga ketika dia diberi sebuah ujian ini loh sekarang ada ancaman gini kamu mesti pergi ke sana itu kan mungkin berat bagi dia. pergi ke sana itu kan bukan sesuatu yang gampang. Dia harus membongkar segala sesuatunya yang sudah ada di situ lalu dibawa ke sana dan belum tentu nanti perjalanan itu juga selamat pasti masih ada hal-hal lain yang perlu untuk diperhatikan. Nah kalau malaikatnya ya sudah tidak apa-apa sekarang kamu aku lindungi. Itu berarti kapasitas jiwa dari yang bersangkutan tidak dilatih apa-apa. Dia seperti dimanjakan dalam perlindungan malaikat itu dimanjakan dalam perlindungan Allah itu. Sementara dalam hidup rohani yang normal itu biasanya ada perkembangan demi perkembangan yang dikendaki dilatihkan oleh manusianya. Bekerjasama dengan kuasa roh kudus untuk memurnikan dan memperkuat kapasitas jiwa itu. Itu itu jawaban saya. Tidak ada dalam kitab suci tapi itu penafsiran saya kurang lebih semacamnya. Dia menanyakan bagaimana pendapat Romo tentang seorang non-Kristen yang akhirnya mengikuti Kristus setelah mendapatkan mimpi Romo. Ya bisa jadi itu adalah bisikan dari Tuhan juga bimbingan Tuhan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti Kristus. Itu pendapat saya seperti itu. Saya mau bertanya Romo bagaimana kan zaman-zaman sekarang ini Romo orang sulit percaya gitu Romo karena banyaknya berita-berita bohong yang beredar Romo. Tapi terkadang juga bisa saja kita mewartakan sesuatu yang kita dapatkan dari mimpi kita Romo. Dan orang tentu sulit untuk percaya gitu Romo. Kadang sulit dari mimpi aja masa mau dipercaya seperti Romo. saya merasa saya mendapatkan sesuatu dari mimpi Romo. Tapi orang-orang di sekitar saya tidak percaya. Itu bagaimana Romo? Ya, tidak apa-apa. Yang lain tidak percaya tidak apa-apa. Kalau ada yang percaya juga tidak apa-apa. Yang penting diperhatikan hal yang tadi itu. Karena mimpi bisa jadi kalau menurut pendapat saya yang pertama bunga tidur, yang kedua itu ungkapan bawah sadar, lalu yang ketiga itu sarana pewahyuan Tuhan. Jadi kalau memperhatikan semuanya ini, itu pasti juga akan menemukan nilai-nilai tertentu. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan mimpi secara serius, itu kan kelihatan sekali. Dulu pada waktu saya masih frater, juga mendapatkan pengajaran yang sama soal itu, soal apa namanya. Memperhatikan mimpi. Jadi mulai diperhatikan, membuat jurnal, memperhatikan apanya. Pertama, nuansa dari mimpi yang muncul. Nuansa itu berkaitan dengan warna. Dominan warna apa yang muncul. Kemudian nuansa emosi yang muncul. Dominan biasanya warnanya ada yang merah, ada yang putih, ada yang abu-abu, atau ada yang hanya hitam pekat gitu. Kemudian juga emosi yang muncul pada saat mimpi itu terjadi. Mungkin ada gembira, mungkin sedih, mungkin takut dan seluruhnya mencekam, itu kan pasti muncul di situ. Hal semacam itu dicatat dengan lebih jeli, lalu diteliti. Seringkali ketika memperhatikan itu, ada banyak hal yang menjadi inspirasi, kalau bagi saya sendiri. Ternyata ini kelihatannya berkaitan dengan sisi pribadi saya yang seperti ini. Ini kelihatannya berkaitan dengan perkembangan hidup saya yang bagian ini. Itu seperti mendapatkan sebuah petunjuk. Jadi kalau dalam ilmu resiologi sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa itu dalam psikoanalisis. Jadi sana kelihatan sekali bahwa deposit-deposit bawah sadar itu mencuat keluar. Dan ketika itu disadari, ketika itu dicoba untuk dipengerti, dikenali secara lebih jauh, membawa perkembangan pribadi yang lebih baik. Jadi misalnya hambatan-hambatan kepribadian yang selama ini saya alami, itu ternyata bisa ditemukan akarnya ketika muncul beberapa mimpi. Oh dalam mimpi itu kok sepertinya ada ketakutan. Nah ketakutan ini sumbernya dari mana? Nah pelan-pelan ketika diteliti terus-menerus ketemu. Oh akarnya di sini. Nah dari situ kemudian diolah supaya menjadi lebih baik lagi. Nah kemudian dari situ juga mulai ketemu hal-hal yang berkaitan dengan pewahyuan-pewahyuan ini. Jadi ternyata memang ada mimpi-mimpi tertentu yang isinya membawa pesan-pesan yang lebih ilahi. Jadi bukan hanya soal psikologis tetapi soal spiritual. Itu yang kemudian juga semakin menguatkan untuk bisa beriman lebih teguh kepada Tuhan sendiri. Dan juga semakin menguatkan untuk bisa berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Jadi mimpi-mimpi bisa menjadi semacam itu. Jadi walaupun dalam dunia modern ini mungkin orang tidak percaya akan halal semacam itu ya tidak masalah. Tapi kalau kita memperhatikan itu juga menurut saya juga tidak ada salahnya juga. Karena pasti akan menemukan nilai-nilai tertentu menemukan pesan-pesan tertentu melalui mimpi-mimpi itu. Makanya tidak heran dalam ilmu psikologi juga dikembangkan soal ini kan. Dari Simon Freud lalu Karl Guttaf Jung dan kemudian secara modern juga banyak yang mulai meng-counter teori-teori lama mereka itu. Artinya yang mimpi dianggap memiliki pesan. Walaupun di situ pesannya secara psikologis. Lalu di sisi lain ada banyak orang yang berusaha untuk mencari pesan-pesan yang lebih rohani dari mimpi-mimpi itu. Dan mereka juga menemukan hal yang sama. Jadi boleh bersikap mau mempercayai dan menganalisa mimpi itu secara lebih baik juga boleh bersikap tidak percaya dan mengabekan itu. Itu terserah masing-masing pribadi. Itu silahkan. Jadi saya hanya mau memberikan informasi berkaitan dengan satu yusep seturut refleksi berbulan-bulan yang saya lihat. berkaitan dengan selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.